Memiliki emoji yang menarik adalah salah satu cara untuk memberikan tampilan indah bagi handphone kita. Ternyata guys, emoji di iPhone bisa dibuat di Android. Dan ini cukup mudah. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Jadi guys, ini adalah perbedaan antara emoji pada Android dan pada iPhone. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah disini saya mencoba untuk membuktikan seperti apa emoji pada Android. Disini saya membuka Instagram saya, lalu saya membuka pembicaraan ataupun DM. Saya membuka Instagram saya sendiri. Nah, saya membuka emoji-nya. Bagaimana emoji pada Android? Disini nampak ya emoji pada Android. Seperti ini, tolong untuk diingat agar menjadi pembeda untuk emoji pada iPhone. Langkah selanjutnya, kita buka Play Store kita. Di dalam pencarian itu kita ketik Jet Phone. Jadi Jet Phone itu kayak aplikasi khusus untuk mendownload emoji dan huruf. Kebetulan saya sudah download disini, jadi kalian terlebih dahulu untuk download Jet Phone ini. Lalu saya buka. Jadi ini tampilan Jet Phone-nya guys ya. Jadi di Jet Phone ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian pergunakan. Seperti huruf Myanmar, huruf bergaya, dan huruf warna. Saya coba nih guys ya, yang huruf Myanmar. Ada beberapa banyak ini guys. Puluhan, mungkin sampai ratusan. Saya sudah mencoba beberapa dari huruf Myanmar ini, dan sangat worth it sekali. Karena begitu saya download, saya terapkan, saya coba, banyak orang yang bertanya-tanya tentang huruf ini. Dan ini juga ada untuk huruf yang berwarna. Bagi kalian yang suka huruf-huruf yang berwarna, disini kalian bisa download juga, dan kalian terapkan pada handphone kalian. Selain yang kedua itu, ternyata kita juga bisa membuat gaya pada huruf kita. Disini kita bisa lihat ya guys ya, banyak sekali huruf-huruf gaya yang bisa kita gunakan. Kebetulan saya sudah menggunakan beberapa dari sini, dan benar-benar bagus sekali. Jadi guys, kalian tinggal memilih mana yang kalian rasa stylish huruf yang bagus bagi kalian, dan membuat lebih menarik. Dan kita kembali ke emoji, disini ada banyak yang mendukung untuk emoji ini, yaitu Android ada, Samsung juga, iOS, Microsoft 10 juga ada disini. Jadi banyak sekali guys, yang bisa kita pergunakan dari sini ya guys ya, membuat lebih bagus. Dan kita mencari emoji iPhone yang terbaru, saya menggunakan iOS V13.3, karena itu yang terbaru disini. Tampilan selanjutnya, akan seperti ini, dan kalian tinggal mengklik set yang ada pada kotak warna hijau itu. Kalian klik set, lalu memilih handphone yang kalian gunakan, kebetulan saya Xiaomi. Lalu memilih metode untuk install, ada yang baru, yang tua, saya memilih metode yang kedua, dan tunggu proses untuk penerapan dari tema ini. Setelah itu klik OK. Proses penerapan sedang dilakukan. Setelah 100% ada perintah, tema diterapkan. Itu artinya bahwa tema itu sudah diterapkan, namun belum bisa digunakan, kita harus restart terlebih dahulu handphone kita. Kita close semua aplikasi-aplikasi yang kita buka itu. Kita close, lalu restart handphone kalian. Setelah handphone kita menyala, langkah selanjutnya adalah kita membuka Instagram kita, untuk memastikan apakah emoji iPhone yang telah kita terapkan itu, sudah diterapkan atau belum. Kita tinggal melihat. Kita buka emoji pada Instagram itu. Terima kasih telah menonton!